Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya disini akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer Di dalam setiap perusahaan tentu ada hierarchy management Yang menjaga seluruh proses agar berjalan dengan baik Manager yang baik akan bertindak sebagai fasilitator saat berada di lingkungannya Dan menyelesaikan berbagai hal untuk menghasilkan efek yang luar biasa Salah satu cara menjadi manajer yang baik adalah memimpin dengan kepala dingin dan memberi contoh yang bijak Inilah yang merupakan pekerjaan paling sulit Karena di satu sisi kamu harus mengatur egomu dan efektasimu Supaya saja hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer Simak lebih lanjut Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer Satu, memberi contoh dan terhadap Para manajer yang hebat Memimpin dengan memberi contoh melalui visi atau perusahaan Untuk menentu setiap anggota tinggi Mereka memiliki hasrat dan dorongan untuk tidak dipendam alias niat yang kuat Untuk berhasil menerapkan visi dan visi perusahaan atau organisasi Terlepas dari ketidak setujuan Orang-orang di sekitar kamu Yang gagal memiliki tujuan yang telah ia paparkan Sebagai yang barang yang lebih besar Para manajer yang hebat Tidak membuang waktu Untuk mengkhawatirkan tanggung jawab Atau masalah sehari-hari Sebaliknya mereka berfokus pada Kemana organisasi harus melangkah Dua Bangga menjadi diri sendiri Para pemimpin yang hebat Bagaimana menjadi diri mereka sendiri Dan bangga dengan segala yang melakukan pada diri mereka Karena mereka merasa Nyaman dengan diri mereka sendiri Mereka dapat melakukan apa yang perlu mereka lakukan Dan mengutamakan apa yang perlu mereka lakukan Dengan keyakinan tanpa terduli Dengan apa yang dipikirkan orang lain Inilah keyakinan teguh Para pemimpin hebat Yang bertindak Walaupun ada yang berusaha menjatuhkan Dengan opini yang melenceng dari tujuan Para pemimpin yang hebat Tetap teguh pendiriannya Menjadi inspirasi dan tanpa terdapat bagi orang-orang di sekitar Manager yang hebat memiliki kemampuan untuk menginspirasi Dengan kepercayaan diri mereka pada orang lain Mereka dapat dengan jelas dan ringkas menyampaikan pesan pada mereka untuk memotivasi orang di sekitar Mereka untuk ke tingkat pencapaian yang lebih tinggi Para anggota timnya akan melakukan lebih banyak untuk para pemimpin Yang mereka hormati Daripada yang mereka lakukan untuk orang lain Empat Tidak ragu dengan kervasitas dan kualitas diri Para pemimpin yang hebat Jarang mempertanyakan Akan kemampuan mereka sendiri Sebaliknya Mereka akan mendengarkan suara batin mereka Dan mempercayai sepenuhnya Mulai dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil Bahkan ketika mereka bergerak Ke arah yang belum pernah mereka lakukan Sebelumnya Untuk menjadi pemimpin yang hebat Kamu harus percaya Bahwa suara batin Bahwa suara batin Yang akan selalu Ada untuk membimbing kamu Siapkah kamu menjadi seorang manager yang baik? Siap tidak siap Jika sedang waktunya Maka kamu harus membuktikan bahwa usia muda Tidak menjadi penghalang Untuk sukses berkarir dan berkarya Selama kamu mempunyai motivasi yang besar Untuk mempercayai hal-hal Yang perlu dimiliki Dan dilakukan oleh seorang manager Maka Kamu tidak cemerlang Ada di depan mata Jangan pernah berhenti Berusaha Karena usaha tidak membiarkan hasil Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!